cara membuat folder baru di laptop ataupun di PC saya mulai ke pembahasannya langkahnya lah kita bisa membukanya my computer atau disk PC saya bukanya di bagian dokumen ya atau juga kita bisa buka di bagian local disk D atau disk E dan disk F ini terserah saya bukanya di dokumen tapi prosesnya sama nah bagaimana cara kita membuat folder baru nah di area kosong ini kita klik kanan ya klik kanan lalu pilih di bagian new ini dan pilih folder nah folder ini sudah berhasil kita buat lalu kita buatkan namanya ya misalnya disini namanya dataku seperti ini ya nah setelah kita membuat namanya lalu enter nah folder ini sudah berhasil kita buat ya seperti ini ada cara cepatnya juga kita hanya membutuhkan tombol shortcut ctrl shift dan n secara bersamaan ya kita lihat kan ctrl shift dan n nah muncul tampilan seperti ini ya lalu kita buatkan namanya misalnya file seperti ini ya lalu enter nah hasilnya seperti ini jadi folder ini sudah berhasil kita buat seperti ini nah untuk mengubah tampilan folder ini menjadi gambar icon lah klik kanan pada folder ini lalu pilih properties dan pilih sini customize dan pilih sini change icon disini ada pilihan dari bawaan komputer atau laptop disini ada berbagai icon yang bisa kita gunakan untuk folder ya misalnya icon seperti ini lalu oke apply dan oke lagi nah hasilnya seperti ini ya semoga dapat bermanfaat jangan lupa subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton